Kalau yang ini, hati-hati kalau Anda mau berwisata di saat musim hujan seperti sekarang. Hujan deras membuat Sungai Cikundul meluap dan memporak-porandakan tempat wisata Mandalawangi Cianjur. Hujan deras juga memicu banjir di Bekasi, Jawa Barat. Tabut waktu lama, limpahan air dari Sungai Cikundul memporak-porandakan lokasi wisata Mandalawangi. Sebuah tenda wisatawan terserep alus aliran sungai dan tersangkut di bebatuan. Luapan air sungai juga merusak dua jembatan pambu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena satu jadian lokasi sepi dari wisatawan. Dari pantauan udara terlihat seluruh wilayah permukiman di dua desa di Cikarang Utara kebupaten Bekasi terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya air kali ulu. Mengevakuasi warga peban banjir. Tim Sar menyusuri satu persatu rumah. Seorang lansia yang sedang sakit digendong untuk menuju ke lokasi yang lebih aman. Sementara untuk menjangkau lokasi yang lebih dalam, petugas mengevakuasi warga dengan perahu. Untuk sementara warga diminta untuk segera mengungsi. Pemerintah kebupaten Bekasi dan relawan pun membangun poskop pengungsian bagi warga korban banjir. Pemerintah Gozali dan Muhabbar melaporkan dari Cianjur dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.